Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma Jalan 87 Tutorial Perbaikan Peralatan Rumah Tangga dan Berbagi Ide-ide Kreatif Dari Barang-barang Bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Dan yang sudah menonton video ini Saya akan semoga teman-teman semua Selalu diberi kesehatan Selalu diberi keselamatan Selamat dunia yang akhirat nanti Dan juga selalu diberi rezeki halal barakah Serta bermanfaat Amin Allah Oke teman-teman untuk kami ini saya datangkan pasien Majikom Maretnya Cosmos Tipenya CRC 1803 Ini kendalanya Nasinya cepat basi Kebanyakan Majikom yang ada Kendalanya seperti itu Ini sepertinya Sudah Sudah mengangkrek lama Sudah di gudang lama Ini biasanya kotor Suaranya Lama di gudang Ya kebanyakan itu kan Dari mulut ke mulut Teman-teman ya Karena ada mungkin tetangganya yang Nervisnya ke tempat saya Alhamdulillah cocok Harga cocok Kemudian pengerjaan cocok Akhirnya Para tetangga Tetangganya itu Itu ikutan Nervis ya teman-teman ya Ikutan Nervis Karena harganya pun Mungkin bagi beliau beliau itu Terjangkau Ini sudah lama ya Sudah berkerak seperti ini Sudah lama Kadang ada yang sampai 3 tahun 4 tahun di gudang Kemudian dibawa ke tempat saya Alhamdulillah ya Bisa normal kembali Kemarin juga ada sampai Ini Ininya lepas kropos Kalau elemen Enah ini sudah lepas Kropos ya Tentunya tidak bisa diperbaiki Teman-teman ya Karena rumah-rumah Ini sudah Gak bisa normal nanti Untuk memasaknya Oke langsung saja Kita bongkar ya Kita beriskan dulu Bagian dalam Karena dalamnya ini Sangat kotor Terdengar suaranya Mungkin nasi Nasi yang kering Ini disini ada pot ya Biasanya tertutup oleh Ini Masih segel Ini Direpas dulu Colokan Saya lepas dulu Teman-teman Kemudian Kalau sudah tidak ada Tinggal dicongkal saja Disini ada Tempat Congkalnya ya Ada yang Tidak ada Yang ada Ini Kebetulan Ada tempat Untuk nengkelnya Nah Kalinya seperti ini Sangat kotor Ini Glepas terlebih dahulu Cara Melepasnya Begini Teman-teman ya Ini 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 Jari yang ini Masuk kesini Nah Masuk kesini Nanti lekan Akan kesini ya Kemudian yang Dari jempol ini Ya Narik kanan-kiri Nah Seperti itu Kita masuk Nah Ini ya Oke Kita lepas Ini dibersihkan dulu Kita taruh disini Kotorannya ya Ini banyak banget Karena Kalau tidak Dibersihkan Sekalian Nanti Pemerjaan itu Ya Gimana Kurang enak Teman-teman Nah Ini nanti Juga akan Saya cuci Teman-teman ya Karena sangat Kotor Harus Dicuci Lebih dahulu Kalau Berasa Sudah Bersih Kotorannya Disintuhkan Terlebih dahulu Teman-teman Saya Isihkan dulu Oke Lanjut ya Karena Ini Nas yang cepat Basi Kita cek dulu Untuk elemen Elemen Mana Yang mati Elemen Samping Hal apa Elemen Tutup Karena Kalau salah satu Mati Itu pasti Untuk penganat Tidak normal Masih Depertasi Seperti ini Nah Kan Saya cek dulu ya Ini Jokokan Ke listrik Hati-hati Disini Harus Dipungkus Karena Nitrum Tentang Solasinya Dulu Yang nanti Tidak Berbahaya Ini Dibungkus Semua ya Karena Untuk Mark lain Itu Jarang Dibungkus Teman-teman Solokkan Dulu Ini Lampu Indikator Ini Dibuka Teman-teman Diganjel Untuk Pengetesan Elemen Tutupnya Solokkan Seperti ini Ini Biar posisi Warm Jangan Diposisikan Cook Kalau Untuk Posi Cook Ini Untuk Pengetesan Elemen Penanak Ini Penghangat Biarkan Pada Posisi Warm Ya Ditunggu Kurang lebih 2 sampai 3 menitan Alhamdulillah Ya Kurang lebih 2 sampai 3 menit Untuk Yang samping Sudah Terasa Hangat Ya Ini Tapi Untuk Yang tutup Dingin Kalau Bagian Tutup Itu Tidak Terasa Hangat Teman-teman Cek Di bagian Belakang Langsung Saja Di sini Karena Di bagian Sini Bagian Sini Sering Kabelnya Putus Kabelnya Putus Di sini Ada 3 Kabel Kadang Juga Ada 2 Ini 2 Tinggal Teman-teman Tarik Nah Ini Putus Ya Teman-teman Kemudian Yang biru Masih Kalau Putus Karena Ini Putusnya Di bagian Dalam Tentu Harus Membuka Tutup Untuk Membuka Tutup Ini Harus Dilepas Dulu Untuk Angselnya Ini Ini Kadang Sudah Kadang Tidak Ya Mudah-mudahan Masih Bisa Alhamdulillah Masih Bisa Dibuka Ini Tidak Sampai Berkarat Karena Kadang Juga Ada Yang Sudah Dilepas Bagian Angselnya Oke Sudah Terlepas Ya Sudah Dibalik Seperti Ini Kemudian Dilakukan Pemencongkelan Ini Dilepas Dulu Teman-teman Bisa Langsung Coba Dicongkel Bagian Sini Nah Lampuan Kalau Misalkan Sulit Jangan Dipaksakan Nanti Bisa Pecah Ini Muter Nah Sikit-sikit Seperti Ini Sudah Ada Jalan Menguncinya Sudah Ada Yang Terbuka Sudah Terlepas Ini Teman-teman Ya Ini Kabelnya Putus Kabelnya Putus Satu Karena Ini Masih Panjang Bisa Langsung Disambung Namun Untuk Penyambungan Ini Saya Sarankan Jangan Disini Ya Penyambungan Harus Postnya Ada Disini Akan Nanti Tidak Putus Putus Lagi Masukkan Dulu Kalau Dilihat Ini Masih Panjang Bisa Ditarik Ya Ini Masih Panjang Untuk Penyambungan Saya Gunakan Solasi Bakar Tidak Saya Solder Ya Langsung Pakai Solasi Bakar Saja Potong Nah Seperti Ini Karena Ini Sudah Noko Noko Ya Nah Disini Ini Kelihatannya Juga Hampir Putus Sini Teman Teman Ya Diputus Sekalian Saja Nanti Sambung Di bagian Sini Sepenyambungan Sejak Masalah Yang penting Jangan Disini Di bagian Agak Kesini Ya Jadi Untuk Teman Teman Yang Tidak Punya Solder Ya Tidak Perlu Menggunakan Solder Kalau Di Untir Untir Saja Nanti Sudah Bisa Ini Solasi Dimasukkan Solasi Bakar Kemudian Ini Tinggal Di Untir Seperti Ini Kalau Teman Teman Tidak Punya Solasi Bakar Ya Bisa Pake Solasi Biasa Ya Yang Menting Nanti Dapat Untir Seperti Ini Kalau Pake Solasi Bakar Itu Mudah Ya Teman Teman Seperti Ini Tinggal Dimasukkan Kemudian Dipanasi Pake Korek Nanti Sudah Dapat Seperti Ini Kalau Disini Masih Panjang Bisa Ditarik Lagi Karena Masih Panjang Disini Kabel Yang Biru Biru Rapikan Biru Masih Aman Sambungan Diposikan Disini Biar Biar Tidak Mudah Pot Nanti Nah Cepet Taruh Disini Oke Kemudian Langsung Dicoba Ini Kalau Ini Teman Teman Ya Kalau Tidak Terkelopas Bisa Teman Teman Tambahkan Tembilan Panci Contohnya Seperti Ini Saya Ambilkan Terlebih Dahulu Ya Teman Teman Ya Kalau Untuk Mengatasi Ini Elemen Yang Terkelopas Bisa Teman Teman Gunakan Solasi Double Tip Juga Bisa Lebih Baik Ata Lebih Bagus Lagi Teman Teman Pakai Yang Seperti Ini Ini Harganya Cukup Murah Teman Teman Ya Di Mini Market Ini Kisaran 14.000 Tinggal Nanti Dipotong Potong Ya Sekini Saja Sudah Cukup Nanti Tinggal Ditaruh Disini Dan Nanti Lebih Rapat Lagi Kalau Terkelepas Nanti Untuk Panasnya Kurang Merata Untuk Pematongan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Seperti Ini Nanti Sudah Rapat Lagi Teman Ini Tadi Yang Tidak Terkelepas Bagian Mana Yang Terkelepas Nanti Ditambahkan Ini Biar Biar Tidak Lepas Kemudian Tadi Yang Sini Juga Ditambah Ini Yang Tengah Yang Tengah Kecil Saja Seperti Ini Kemudian Yang Bagian Sini Tambah Lagi Ini Kayak Stiker Teman Teman Ya Tinggal Dikupas Seperti Terus Ditambah Lagi Nah Udah Mantep Oke Langsung Dicoba Terlebih Dulu Teman Teman Bagaimana Nanti Hasilnya Dicolokkan Biar Pada Posisi Warm Seperti Tadi Ditunggu Kurang Lebih Sampai 3 Menitan Ini Sudah Saya Colokkan Posisi Warm Biarkan Sampai Terasa Hangat Untuk Samping Dan Tutup Kalau Kedua Sudah Terasa Hangat Berarti Sudah Bisa Dipastikan Normal Sampai alhamdulillah ini sudah terasa hangat jadi permasalahan cuma di bagian elemen tutup yang putus jadi setelah disambung alhamdulillah bisa normal kembali kemudian langsung bisa ditutup lagi teman-teman ya kalau untuk menutupnya tinggal ditekan-tekan saja disesuaikan ya ini sekiranya sudah pas tinggal ditekan kemudian pemasangan untuk akhirnya ini ini teman-teman ya solusinya agar nanti bisa awet tidak putus-putus lagi ini tadi kan posisinya di bawah engsel sini ya, di bawah ini kemudian kabel ini ditaruh di atasnya saja nah seperti ini biar nanti tidak terjepit-jepit kemudian bagaimana untuk penutupnya 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 ini biar nanti kabelnya tidak terjepit bagian ini dipotong bagian samping ini kalau kabelnya lewat sini berarti di sini dipotong kalau di sini dipotong biar kabelnya tidak terjepit dan tidak mudah putus sehingga nanti bisa awet oke, langsung dipasang kembali seperti semula jangan lupa untuk bagian dalam dibersihkan untuk pemasangan ini tinggal dipasang kembali ya masukkan seperti ini ini untuk tempat baut disesuaikan pada lubangnya kemudian ditekan seperti ini kalau dipasang kembali jadi caranya cukup mudah cukup simple pasang lagi bagian ini kemudian dilakukan pengecekan ulang setelah semua terpasang di cek lagi tolokkan ke listrik pada posisi warm seperti ini nanti ditunggu lagi sampai kurang lebih 3 menitan alhamdulillah ini sudah terasa jadi masalah selesai cuma masalah di bagian ini yang putus nanti untuk teman-teman yang mengalami hal yang sama nanti bisa di cek bagian belakang ya mungkin untuk cara bukanya berbeda-beda ya kalau masalahnya cuma putus kabel namun yang mungkin agak sulit itu cara buka tutupnya beda-beda beda-beda ada kalanya yang disini ada baut ini harus dilepask lebih dahulu itu sesuai dengan merek mereknya ya dan juga kalau dicongkal dari sini sulit jangan dipaksakan bisa teman-teman cek bagian atas barangkali ada bautnya kalau dipaksakan nanti bisa pecah oke mungkin cukup sekandar azmaj87 mudah-mudahan ini bisa bermanfaat jangan lupa dukung terus azmaj87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati